ini babi kita ditambak nih bosku dia mau pasang udang pencariannya sehari-hari ditambak seperti ini terkadang kalau rezekinya lagi bagus beliau ya Alhamdulillah banyak tapi kalau lagi enggak ya tapi biasanya kalau lagi berlimpah Alhamdulillah doain aja bosku besok pagi diangkat udangnya boleh banyak karena sekarang pasangnya segini beliau nih air pasang dipasang terus sampai pagi dipasangin Lentera gitu kayak Lentera mentera minyak tanah minyak tanah dipasangin Lentera minyak tanah beliau nanti juain aja hasilnya besok pagi ajib soalnya kalau lagi berlimpah tuh udang tuh lumayan harganya juga lagi bagus kadang-kadang kalau lagi susah udang ya ada tengkulaknya nanti ngambil biasanya gitu kadang-kadang para pemancing yang beli ke sebelumnya beliau telepon nah seperti saya memandu sini begitu inilah tuh mulai masang ya nanti Lentera nya tuh hidupin mobil pasang Indonesia ini perangkap udangnya begini ketika air masuk udang tuh dari kali masuk ke dalam-dalam apa Be namanya ini disebutnya serodaeng namanya ini yang disebut serodaeng tempat perangkap udang terkadang ikan juga masuk ya Beya ikan jair ya Beya ikan belanak kadang-kadang kalau lagi bagus bandeng yang kakak masuk juga ke dalam nyusur ini nyusur yang ini nih kep toh nyusurin ini nih di lubang kanan kiri itu nyusurin itu disesurin masuk ke dalam itu pasti angkat kalau lagi ya memang kembali ya Bosku rezeki ya tidak tandak Allah Hai cuain aja Bosku mudah-mudahan pagi-pagi Wabeh dapat berlimpahlah rezeki nya malam ini besok pagi kita buka dapatlah buat beliau lumayan penghasilan memang orang-orang sini ya begitu orang-orang tambak ya nyari udang tampingan ya penghasilan pekerjaan beliau ini pekerjaan tetap kalau lagi banyak wah semangat orang pasang-pasang serodaeng ini tapi kalau lagi payah kadang-kadang pada males Mbak Bia kita juga malas katanya kadang-kadang malas ah ngerudangnya mulu gitu tapi kalau lagi berlimpah W semangat ya masalahnya karena kadang-kadang kalau lagi bagus sampai berkilo-kilo udang di dalam serodaeng ini luar biasa bosku doain aja bosku besok pagi nanti maghrib baru dinyalain lampunya kalau udah mulai agak gelap ini dia baru masang dulu nanti maghrib dinyalain lenteranya pasti ada yang masuk gitu oke bosku kita kita tunggu sampai besok pagi kita tunggu kita angkat oke mudah-mudahan hasilnya menguaskan jalan aja bosku ya bosku kita tunggu besok pagi mau nyalain lenteranya bosku nih daengnya nih jake lebih lebih tuh pakai lenteranya tuh udang kalau dalam cara dia termasuk kalau dah sinar itu gitu nyusur sinar udang-udang itu nyusurin sinar jadi ikan-ikan kayak kakak yang keperangkap itu ngeketin udang sebetulan kadang-kadang cukup tapi jarang sih ya soalnya sebutnya 1001 keberuntungan lah nah itu mah kalau kakak mah gelap ya bosku ya wabengnya kelihatan sulit yang terdiri terlalu dikit oh ya ya obat selantara udah selantaranya wuhh suara kakak no campung ikan hehehe lengkap itu kedengaran enggak bosku kira-kira ya ketika kompet cetum jantung tuh jadi pasangin lenterang bosku mudah-mudahan besok pagi hasilnya ada hasilnya mudah-mudahan oke dah kita tengok besok pagi bosku nah itu terlihat penggunaan berlimpah rezekinya udangnya selamat pagi mas bosku babes mau ngangkat daeng kakinya masih ngebet mau digigit beating dia semuanya lumayan sakit kalau orang-orang kayak saya yang biasa ditambak waduh masku nggak bisa ngapa-ngapain dah beri angin di patil sembilang di patil piting masih bisa nahan kita ya begitu udah aduk belajar kalau kata aduk belajar nih nyerah menungkap ini dulu tutup pintu air tuh pintu air ditutup badong ambil badong dulu air berhenti ditutup ambil badong malem air dibuang air masuk sekarang air dibuang ngangkat badong 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 bosku siap si ngebet ya kuat udang pancet ikan tarpon isinya aqua gelas ah nggak jepit banyak bosku semacam-macam namanya sampah dari laut ke dorong ke tambak keluarin lagi aduk aduk udangnya wih kaget ini namanya udang pancet kok ya ini udang pancet bosku lebih banget aduk berdua jadi sedikit aduk banyak diikat sini kabur banyak 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 kecil kecil kecil-kecil buang lagi ini 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 baru oh 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 woi 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 du di woi woi Hi woi 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 selamat menikmati ini piting ini nyongkap kita yang di utara ini nih waduhan orangnya dia mah bosku makanya bosku nanti lanjut ke daeng pitingnya begini ikatnya tuh bosku orang sini pinter ambil penuh usul lagi bos usul aku ati mah kawandang nanti kita angkat tayangan semalam dipasang lampu lanteran ini lama-lama menyarang nih ini jadi rumpon bosku nanti nih rumpon kakap nih kalau daunnya sampai habis tinggal ranting-ranting bisa jadi jadi rumpon ini pintu air kemarin belum lama ada 20 hari babih ganti pintu air ke sono ini kita lihat kita tunggu aja deh soalnya bambunya udah tua ngeri jadi kecebur saya bosku hmm hmm ya 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 itu kadang-kadang suka ada sebagian orang-orang nakal kalau malem babih sebetulnya babih nih kalau orang mancing di sini nggak pernah minta ini minta itu apa minta bayar apa-apa lah ini itu ngelarang nggak pernah tapi yang penting bisa jaga peraturan maksudnya yang namanya udang pancet kan itu diperayak diperihara mau yang punya tambak jangan diserogin malem-malem orang yang lagi tidur makanya jadi diomelin kan gitu tanpa izin sama orang yang punya tambak mancing-mancing aja gitu kan enggak ada gitu ya sebagian gitu di screen pernah babih ngomelin orang ngerogin udang malem-malem ketahuan sama beliau halo lumayan bosku tapi banyakan yang di badong ya bih ya nah ini kayak buntulnya tuh konyol nih kurang ajar nih yang juga makan ini udang pemancing nih biang kerok lumayan lah bosku oke bosku baik itulah para pencari hidup ditambak alhamdulillah 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 segala puji maikallah segala nikmat yang Allah kasih kita syukuri terus jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah bosku oke bosku di akhirnya sudah alhamdulillah irubah amin hasilnya udah berlimpah buat babih tuain babih biar selalu sehat biar selalu dapat mudah rezeki yang banyak amin alhamdulillah irubah amin alhamdulillah irubah amin biar dimudahkan rizkinya dilimpahkan segala rizki Allah kepada bos-bosku diberikan selalu sehat diberikan juga kemudahan di dalam menggapai segala harapan dan cita-citanya oke bosku sekian dan terima kasih salam dari Putra Utara Restu Pising saya ucapkan beribu-ribu terima kasih jangan dilawatkan bosku selalu subrek channel Restu Pising dan bantu perkembangannya bosku terima kasih ya bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh